Kalau seseorang hamba tidur dalam keadaan bersuci, uduk, maka Allah akan titipkan bersamanya malaikat di ranjangnya. Yang setiap kali dia bergerak, malaikat itu mengatakan, ya Allah ampunilah dia. Balik kiri kanan lagi tidur, kita gak sadar, malaikat minta, ya Allah ampuni, ya Allah rahmati. Dan Allah akan mudahkan dia kalau mau tidur, kalau tidur uduk itu, mau bangun sholat malam, Allah bangunin. Mau bangun sholat subuh, Allah bangunin. Kenapa gak mau uduk ini? Kenapa malas uduk? Uduk ini kalau disempurnakan, disempurnakan. Diikuti dengan syahadat saja habis itu, masuk dari delapan pintu surga yang mana dia mau. Berapa menit itu uduk? Balasannya bisa pilih pintu surga, ya Allah yang ke delapan dia saya mau masuk nanti di akhirat. Hanya uduk. Uduk itu bukan cuma untuk sholat. Makanya para sahabat selalu uduk, batal uduk, batal uduk. Selalu. Gak pernah berhenti. Harus uduk.